Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal ayo kita berlatih 3.5 matematika kelas 7 SMP yaitu tentang aljabar mulai soal nomor 1 3B jadi ini kita suruh sederhanakan bentu-bentu aljabar ini 3B kurang 4BX per CX kurang 3C jadi kalau ketemu begini yang ada ini sama sejenis ini hurufnya atau variabelnya kita taruh di luar B dalam kurung ini 3 kurang X kita taruh di dalam kurung per kemudian ini ada lagi C dalam kurung X kurang 3 jadi X ini kurang 3 sudah itu kita ini samakan jadi ini di atas ini kita kali negatif atau boleh juga dibawa kali negatif sehingga disini kalau kita kali negatif negatif B dalam kurung ini 3 ini jadi kurang 3 ini negatif X jadi tambah X per ini tetap C dalam kurung X kurang 3 ini negatif 3 tambah X dan X kurang 3 ini sebenarnya sama tapi kalaupun kita tukar ini jadi negatif B dalam kurung X nya taruh di depan ini negatif 3 nya taruh di belakang per C dalam kurung X kurang 3 nah sehingga ini jadinya sama yang ada tinggal ini negatif B per C jadi inilah jawaban daripada nomor 1 untuk soal nomor 2 karena ini soalnya sama maka jawabannya pun adalah sama untuk soal nomor 2 nomor 3 ini bentuk pecahan juga jadi ini penyebutnya kita kali X tambah 1 dalam kurung X kurang 1 lalu di bagian atas ini 3 kita kali silang 3 dalam kurung X kurang 1 kita kali kan dengan ini tambah ini lagi 3 dalam kurung X tambah 1 di bagian atas kita kali masuk 3 kali X 3X 3 kali negatif 1 negatif 3 tambah 3 kali X 3X ini kita kali 3 kali negatif 1 negatif 3 per di bawah tetap tulis penyebutnya sama X tambah 1 kali X kurang 1 kemudian di bagian atas kita kumpulkan yang sejenis 3X tambah 3X adalah sama dengan 6X jadi ini 6X negatif 3 kurang 3 oh ini tambah ini tadi jadi 3 kali 1 positif 3 sehingga ini 0 negatif 3 tambah 3 0 tinggal di bagian di atas 3X tambah 3X 6X di bagian di bawah tetap X tambah 1 dalam kurung X kurang 1 jadi inilah hasil daripada untuk soal nomor 3 soal nomor 4 nah ini sama tadi bagian penyebut kita kali X tambah Y dalam kurung X kurang Y bagian atas kita kali silang X dalam kurung X kurang Y tambah ini tambah ini Y dalam kurung X tambah Y nah sekarang di bagian atas kita kali masuk X kali X X pangkat 2 kurang X Y ini Y kali X X Y sama Y X atau X Y tambah Y kali Y ini Y kali Y Y pangkat 2 per ini tetap ditulis X tambah Y dalam kurung X kurang Y yang di atas kita kumpulkan sejenis oh ini negatif X Y tambah X Y ini 0 jadi tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat per di bagian bawah tetap X tambah Y dalam kurung X kurang Y nah inilah hasil daripada soal nomor 4 nomor 5 jadi ini sama di bagian bawah kita ambil penyebutnya boleh ini kali kali ini penyebutnya boleh juga kita ambil penyebut 6X KPKnya 3X dan 2X 6X lalu kita untuk mengganti ini 4A jadi sini kurang 6X kurang 3 bagi 3X 6X ini bagi 3X 2 2 kali 4A 8A 6X bagi 2X sama dengan 3 3 kali 4 12 nah sekarang kita sederhanakan di bagian atas 8A dengan 12 ini bisa 4 kasih keluar 4 dalam kurung 3A jadi ini difaktorkan kurang 3 oh disini 2 2A kurang 3 dalam ini per 6X nah sekarang kita sederhanakan ini dibagi 2 4 bagi 2 2 dalam kurung 2A kurang 3 per dibagi 2 ini 6 yaitu 3X jadi hasilnya adalah ini jadi nomor 6 sama ini penyebutnya tetap X tambah 3 dalam kurung X kurang 2 di bagian atas kita kali silang 2 dalam kurung X kurang 2 ini kurang kurang ini 3 dalam kurung X tambah 1 nah sekarang kita kali ini 2 kali X 2X kurang 4 kurang ini dikali lagi 3X kurang 3 sekarang yang sejenis kita kumpulkan oh ini tetap dalam kurung X tambah 3 X kurang 2 dan sekarang yang sejenis kumpulkan 2X kurang 3X negatif 1X kemudian ini negatif 4 kurang 3 negatif 7 per dalam kurung X tambah 3 dalam kurung X kurang 2 nah jadi hasilnya seperti ini oke nomor 7 ini perkalian berarti atas kali atas ini 3X dalam kurung X kurang 4 per di bawah juga dikali 2X kali 6X sama dengan 12X pangkat 2 kita selesaikan di atas ini 3X kali X 3X pangkat 2 kurang 12 per 12X pangkat 2 nah sekarang bisa disederhanakan ini ini kasih keluar ini 3 dalam kurung X pangkat 2 kurang 4 yang di bawah tetap tetap 12X pangkat 2 nah sekarang ini 3 dengan 12 ini boleh tulis 1 per 4 jadi atau X pangkat 2 kurang 4 bagi ini dibagi 3 ini 4 X pangkat 2 jadi hasilnya adalah ini ini adalah pembagian berarti ini kita kasih kali silang ini jadi boleh juga AB pangkat 2 per C kali AC per B nah ini sama dengan A kali A ini A pangkat 2 B A pangkat 2 B pangkat 2 C jadi dikali per B C jadi ini sama dengan ini C ini bisa hilang kemudian B ini dengan ini ini tinggal 1 jadi hasilnya A pangkat 2 B nomor 9 ini pembagian juga jadi kita jadikan dulu bentuk kali X pangkat 2 Y pangkat 3 per 3 Z kali taruh di atas 6 baru per 18 X Y ini dibagi 6 1 ini dibagi 6 3 nah sekarang kalinya X pangkat 2 Y pangkat 3 kali 1 tetap X pangkat 2 Y pangkat 3 per 3 kali 3 9 Y Z nah sekarang sama sama dengan ini Y nya ini disini ada 3 disini ada 1 jadi ini hilang di atas tinggal 2 jadi sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 2 per 9 Z 10 nah jadi ini tetap X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per X tambah Y per ini diselesaikan jadi X Y kali X X Y ini kali silang X kali X X pangkat 2 tambah Y kali Y Y pangkat 2 nah sekarang kita jadikan kali ini boleh tulis sini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per X Y X tambah Y kali jadi bagi ini jadikan kali ini kita balik X Y per X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 nah sekarang ini ada sama ini X pangkat 2 tambah Y ini bisa hilang ini sehingga yang muncul tinggal ini saja X Y per X tambah Y inilah hasil untuk soal nomor 10 demikianlah pembahasan kita mudah-mudahan ada menempatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh